JAKWI RADAR Untuk narasumber yang hadir, dalam FGD II tersebut yaitu Kabit Kebudayaan, Kabupaten Brebes yang dikenal sebagai sejarawan Paturawi Janarto, Budayawan Atmo Tan Sidik, Ketua Dewan Kesenian Kota Tegal Yono Taryono, dan Wakil Wali Kota Tegal periode 2004-2009 yang saat ini menjabat Direktur Universitas Bama Daslabi, Dr. Mafur, dan bertindak sebagai moderator Direktur RSUD Kardina, Dr. Agus Dwi Sulis Tiantono. FGD tersebut merupakan yang kedua setelah yang pertama hanya merumbuskan hari jadi RSUD Kardina. Setelah penetapan ini, maka tim akan mengusulkan kepada Wali Kota Tegal Didion Supriyono untuk mendukung penetapan tersebut, sedangkan administrasi akan dilengkapi bersama dengan bagian hukum. Sementara itu, JAKWI RADAR sejarawan Paturawi Janarto menyampaikan penetapan tersebut berdasarkan data dan bukti sesuai yang diberitakan. Surat kabar Hindia-Belanda The Lokomotive dan data yang diperoleh bahwa residen pekalongan, pejabat kolonial, dan keluarga besar R.A. Kardina, mereka telah berkumpul untuk melakukan tiang pencanangan pada Maret 1927, sedangkan operasional secara resmi dilakukan 2 November 1927. Mewan dari Ristanto, Radar Tegal TV JAKWI RADAR, JANGAN LUPA SUBSCRIBE CHANNEL Radar Tegal TV, AGAR TIDAK KETINGGALAN BERITA TERBARU